Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat nakoi Tanah Kosim Yusuf Saya hari ini spesial Membahas bagaimana buat anda Para pemula yang mencoba Pengen menjadi penulis yang laris Nah teman-teman yang luar biasa Ya namun sebelum Saya lanjutkan Saya minta anda untuk like dan subscribe Dulu di channel Tanah Kosim Yusuf Agar saya membagikan Tips ini begitu luar biasa Di belakang saya Ada buku-buku saya yang ditulis Diterberikan oleh Kira Media Dan juga penerbit-penerbit yang ternama di Indonesia Dan sahabat-sahabat hebat Tips saya untuk anda semua Saya teman-teman yang luar biasa Ada 3 video yang saya bagikan Video pertama ini Saya akan membahas tentang 3M 3M menjadi penulis Yang kemudian bukan lagi penulis biasa Tapi penulis laris Anda terlupa yang tidak jadi penulis laris 3M ini Saya bedah menjadi 3 video yang berseri Video pertama ini adalah Tentang M yang pertama Apa itu? Mempengaruhi diri sendiri Kemudian video berikutnya Saya akan membahas tentang Mempengaruhi penerbit Itu jauh lebih penting Jauh lebih menantang Dan yang ketiga adalah Lebih menantang lagi adalah Mempengaruhi pembeli anda Atau membaca buku anda Ya Kalau teman-teman luar biasa Baiklah kita akan Membahas Satu Tema yang Sangat penting Yaitu Bagaimana Mempengaruhi diri sendiri M yang pertama ini Agar anda bisa menjadi Penulis laris Terutama buat anda Pemula yang akan terjun di dunia Tulis-menulis Oke sahabat nakoi Ini adalah beberapa buku saya Ini di Gira Media Saya terbitkan Dan ada buku Seven Warners juga di Gira Media Ada Warners of Ramadan Juga di Gira Media Dan ada 21 days to be transhuman Di zaman Ada The heart of seven Warners Di Gira Media Dan Dan seterusnya ya Terbaru adalah Unconditional Happiness Yang saya bahas ini Bukan sebatas Ngomong-ngomong Tapi gak melakukan Setelah 13 tahun Saya menulis buku Saya sarikan rahasia ini Kepada anda Ya Jadi kalau anda melihat Atau mendengar Ya Tentang tips menulis buku Tapi dia juga gak pernah Nulis buku Anda mesti Pertanyaan ulang ya 7 tips Bagaimana anda Mempengaruhi diri sendiri Agar menjadi penulis Yang laris Tips yang pertama adalah Melawan rasa malu Dan tidak pantas Ini yang sering muncul Ketika anda mau menulis Apalagi anda gak pernah nulis Waktu SD SMP SMA Bahkan kuliah Gak pernah nulis buku Di kampus Tapi tenang aja Saya juga dulu Punya perasaan yang sama Seperti anda Malu Merasa gak layak Gak bisa Dan seterusnya Dan Teman-teman Caranya adalah apa Anda lawan aja Bahwa anda memang Layak dan mampu Ya Dalam hal Nulis Buku Pertama anda Kalau anda sendiri malu Bagaimana Buku itu bisa terbit Jadi lawan aja Rasa malunya Dengan berani ya Yang kedua adalah Berhentilah Membandingkan Buku anda Dengan orang lain Karena ini adalah Racun yang Sangat berat Membuat buku anda Gak pernah Mulai-mulai Ada banyak orang yang Bukunya sudah setengah Kemudian berhenti Kenapa? Karena dia rajin Membanding-bandingkan Dia dengan Buku yang lain Ini juga harus anda Hapus Ini racun yang Membuat anda Akhirnya Jalan di tempat Bahkan gak pernah Ada satu karya pun Dalam hidup anda Akhirnya ya Yang ketiga Adalah Lakukan afirmasi Setiap hari Apa itu afirmasi? Anda bisa cek Dalam Training 7 Warners Dan buku saya 7 Warners Intinya adalah Anda mesti Membiasakan Kata-kata positif Setiap hari Tentang buku Dan tulisan anda Walaupun Sebenarnya mungkin Belum layak Di mata orang lain Gak usah pikirkan Ya Don't worry Terus aja mencoba ya Yang keempat Adalah Membuang kebiasaan buruk Dengan menulis Dalam menulis ya Jadi ada banyak Di antara kita Punya kebiasaan buruk Dalam menulis Apa itu? Salah satunya adalah Misalnya ngeblank Anda mungkin lagi nulis Ngeblank Tutup laptopnya Tutup komputernya Ngapain? Didur, main game Dan lupa Apa yang saya lakukan Ketika ngeblank Saya terus nulis Walaupun kadang-kadang Gak nyamu tulisan yang satu Dengan yang lainnya Tulis aja Tulis aja Walaupun ngeblanknya Yang kelima adalah Membaca buku 15 menit Walau setiap hari 15 menit aja Ya Buang kebiasaan Baca buku yang lama Ya Misalnya 3 jam 5 jam Tapi kemudian gak konsisten Anda terus menerus Membaca buku selama Ya Tanpa putus Ya Tanpa putus Selama 21 hari Yang keenam Milikilah Minimal Satu orang mentor Satu orang motivator Satu orang guru Yang membuat Anda Punya pendamping Punya guide Ya Saya punya lebih dari Tiga orang yang Ketiap saya bertemu Mengatakan Eh Nangko gimana bukunya Eh Nang-Nang Gimana bukunya Mentor-mentor saya Membuat saya akhirnya Selalu termotivasi Terkontrol Kalau Anda gak punya itu Kadang-kadang kita punya mental Up and down Kadang-kadang lelah Kadang-kadang putus asa Kadang-kadang bingung Wassalamualaikum Akhirnya Betul kan Ya Dan yang terakhir adalah Menulis konsisten Selama 21 hari Walaupun 1 jam Everyday Saya dulu memulai dengan Nulis setiap api subuh Setiap hari Hari pertama Hari kedua Sampai 21 hari Setelah itu baru Kebiasaan nulis Ya Akhirnya muncul Sahabat-sahabat yang hebat Ya Selamat mempraktekan Tips dari saya Tapi jangan lupa ya Yang baru Melihat Like and subscribe Channel Nanakosim Yusuf Ya Dan Yang masih penasaran M yang kedua Sesi yang kedua Kita di video berikutnya Tentang Bagaimana pengaruhi penerbit Terima kasih Sampai ketemu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!